Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jasa seorang ibu sangatlah besar Ibu telah mengandung kita selama 9 bulan Dan juga ibu telah melahirkan kita dengan rasa sakit yang luar biasa Bukan hanya itu saja Seorang ibu juga sangat lelah dalam merawat kita sebagai anaknya dari kecil hingga dewasa Jasa seorang ibu sangatlah besar Sehingga tidak bisa dibalas oleh harta apapun yang kita miliki Begitupun dengan seorang bapak Seorang bapak sangatlah berjasa bagi kita Seorang bapak pasti akan menjadi kepala keluarga Sehingga seorang bapak harus menafkahi kebutuhan-kebutuhan yang kita perlukan Tidak jarang seorang bapak harus menahan letih hingga rasa sakit Akibat sulitnya dalam memenuhi kebutuhan yang kita perlukan Jasa seorang bapak juga tidak bisa kita pandang dengan sebelah mata saja Di samping alasan itu kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita Karena Tuhan yang telah memerintahkan kita untuk terus berbakti kepada mereka Turutilah seluruh nasihat dan perintah orang tua kita Selagi perintah dan nasihatnya adalah hal yang baik Selain itu kita juga dengan mudah bisa berbakti kepada kedua orang tua kita Dengan cara selalu mendoakan mereka Setiap saat yang bisa kita lakukan untuk mendoakan mereka Mulai sekarang tidak ada lagi alasan untuk tidak berbakti kepada kedua orang tua kita Jadilah anak yang berbakti kepada orang tua dengan selalu membuat mereka senang sepenuhnya Demikianlah cerama singkat yang saya bisa sampaikan Jika ada kata-kata saya yang salah Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh